Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV tentunya di channel YouTube Mama ya Nah di video kali ini Mama akan bagi resep membuat Kuli Crispy isi ayam pedas Nah disini Mama sudah cuci bersih beras ketan 2 kg ya Ini akan Mama rendang selama 1 jam Kalau bisa lebih jabun supaya cepat nanti ditumbuknya Ada 700 ml air, 2 saset santan dan 1 sendok makan Garam ini nanti akan dicampur membuat arun ya Tapi airnya ini terlebih dahulu akan Mama pakai merebus ayam untuk bahan isiannya Supaya Mama nanti hasil kalunya akan Mama campur dengan santan ya Lanjut Nah untuk bahan isiannya disini Mama sudah sediakan 250 gr dada ayam yang sudah ngemas cuci bersih dan dibuang tulangnya ya Nanti ini akan Mama rebus ditambahkan dengan air tentunya dengan sedikit jahe supaya tidak anis Nah untuk bumbu halusnya yang akan Mama blender disini Mama sediakan 1 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai 4 buah kemiri yang sudah disangrai juga 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 senti jahe, 1 sendok teh lada hitam dan ada 4 buah cabai rawit yang merah ya Untuk bumbu halusnya disini Mama sudah sediakan 1 sendok makan chili powder atau cabai bubuk yang kering ya Setengah sendok makan gula pasir, 1 setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit dan ada 1 setengah sendok teh kaldu ayam Nah disini untuk bahan jeruknya nanti ada 2 sendok makan, terigu nanti akan melarutkan dengan air ya Untuk bahan disini nanti akan ditamburi dengan tepung roti atau tepung panir Nah lanjut kita akan membuat isiannya ya Mama Nah setelah airnya mendidih, masukkan 1 ruas jahe dan kita masukkan ayamnya ya Biarkan mendidih sampai matang Nah ini ayamnya sudah matang dan sudah Mama seber suir Lanjut kita akan membuat tumisan isian kulinya Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Tumpis sampai warnanya harum ya Wanginya harum maksudnya Nah setelah bumbunya tercium wangi ya atau harum Langsung kita masukkan ayam semuanya Langsung kita masukkan ayam semuanya Masukkan bumbunya Tambahkan sedikit air ya Tambahkan sedikit air ya Jangan lalu kita masukkan Nah ini tumis ayamnya sudah matang ya Lalu kita matikan apinya dan sisihkan Nah sekarang kita lanjut bikin aron ketannya ya Nanti kita akan kukus Nah ini sudah Mama masukkan 1 saset santannya dan ini yang kedua Tadi nggak ketek videonya ya Masukkan garamnya dan kita masukkan kaldu ayam yang tadi bekas penggorengan ayamnya ya Nah ini karena ini sedikit Mama akan tambahkan lagi Air sampai terendam berasnya Nah ini sudah cukup ya Bun Ini akan Mama aduk Lalu kita nyalakan apinya Pertama-tama kita akan aduk Dan ini ada hijahnya ke bawahnya Nah kita aduk Nah airnya harus seperti ini ya Macak-macak ya kalau sesundanya Ini sudah harus terendam si ketannya Nanti setelah kita aron kita kukus selama 30 menit Lalu ditumbuk sampai benar-benar halus ya Lembut sudah lama Nah ini kita tutup dan nyalakan apinya Jangan lupa diaduk ya supaya tidak merah ke bawahnya Nah jangan lupa kita aduk-aduk supaya tidak kering bawahnya ya Nah kita aduk sampai meresap Lalu kita kukus di dandan selama 30 menit Nah ini setelah meresap kita matikan apinya Dan disisihkan terlebih dahulu selama 5 menit ya Supaya agak dingin Nah ini kita kukus lagi ketannya selama 30 menit Maksud lama dipasak lagi ya Sampai matang Atau 30 menit Nanti kita cek aja Dicoba ya matang atau belum ya Nah ini nasi ketannya sudah matang Lalu mama akan angkat Dan akan mama tumbuk sampai halus ya Sampai lembut Nah ini ketannya sudah lembut ya Ini siap dibulat-bulat Langsung diisi dengan daging ayamnya ya Maksudnya selamat menikmati nah ini ulinya sudah mamah bentuk semua ya ini dapat banyak hampir 70 buah ini dapatnya dan ini sisanya nah sekarang mamah akan langsung menggorengnya tenaskan minyak secukupnya lalu kita masukkan uli yang sudah kita bentuk goreng sampai matang ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia resep kali ini wuli crispy isi ayam ya ini sangat enak sekali nah ini mamah akan coba mukanya ini di dalamnya ada ayam pedas, gurih silahkan dicoba ya bunda resepnya ini jika dijual leceran 2 ribuan karena harga ketanya pun sudah mahal yang bunda 10 ribu 1 kilogramnya atau ada yang sampai 12 ribu rupiah nah itu saja resep kali ini ini tidak gagal enak sekali ya silahkan dicoba untuk menu jualan untuk snack box ini 2 ribu rupiahan kalau misalkan beli dari lebih dari 50 HPG itu biasanya 1.500 ya nah jika video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan klik like, subscribe, komen di share juga kepada yang lainnya di tekan tombol lonceng ya supaya tidak ketinggalan notifikasi resep yang baru dari mama thank you for watching see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye